Desa Kaponan adalah salah satu dari 15 desa yang berada di Kejamatan Larak, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Dengan jarak tempuh kurang lebih 12 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Ponorogo, Desa Kaponan mempunyai luas wilayah 301 hektare, terbagi menjadi 3 dukuh, 7 RW, dan 19 RT, dengan jumlah penduduk 2.900 jiwa yang sebagian besar bermata pencaharian petani. Reok Ponorogo menjadi kesenian dan budaya yang tetap terpelihara di tengah tradisi masyarakat Desa Kaponan. Kesenian gajah-gajahan juga tidak kalah meriah dan selalu menyedot perhatian masyarakat. Kedua kesenian tersebut selalu menjadi andalan setiap kali diadakan berkunjungan. Desa Kaponan memiliki sumber daya alam yang masih cukup natural untuk bisa dikembangkan menjadi potensi desa wisata, yaitu Mbeji Kaponan, terletak sekitar 300 meter arah tenggara dari balai desa. Suasana alam yang masih cukup asri, teduh, dan sejuk dikelilingi pepohonan yang rindang membuat pengunjung betah untuk berlama-lama berada di sini. Berbicara tentang Mbeji Kaponan tidak bisa terlepas dari sejarah hasar-usul desa Kaponan itu sendiri. Dahulu, Mbeji Kaponan adalah tanah lapang yang menjadi tempat kipu burung merah. Karena sering dan banyaknya burung merah kipunan, tanah yang semula lapang menjadi cekung dan keluar sumber air. Kemudian tempat tersebut berubah menjadi mbeji dengan air yang melimpah. Konon, melara adalah kata yang berasal dari merah, dan kaponan merupakan pergeseran kata dari kipunan, sehingga sekarang dikenal sebagai desa Kaponan, Kecamatan Warah. Mbeji Kaponan saat ini dengan sumber air yang tidak pernah surut, bisa menjadi potensi wisata air yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Seperti potensi wisata perikanan yang saat ini lebih dikenal sebagai tempat pemancingan, setiap malam minggu para pemancing sangat antusias untuk berkunjung. Tidak hanya dari masyarakat setempat, tetapi juga dari daerah lain, masyarakat yang memiliki hobi memancing selalu memadati Mbeji Kaponan. Selain sebagai tempat pemancingan yang saat ini sudah berjalan, pemerintah desa Kaponan sedang merencanakan pengembangan lebih lanjut agar Mbeji Kaponan bisa menjadi potensi wisata air yang ramah lingkungan. Seperti pemandian anak, tempat bermain, dan tempat peristirahatan yang nyaman, sehingga lebih banyak menarik pengunjung dan wisatawan. Selain Mbeji sebagai wisata air, desa Kaponan juga mempunyai situs bersejarah berupa Bendopo, yang pada awal tahun 1949 pernah menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Tidak hanya pusat pemerintahan, bahkan rumah sakit, kantor polisi, kantor TNI juga diboyang ke desa Kaponan. Saat ini kondisi bangunan masih sama dengan awalnya, seperti meja, kursi, dan bumo masih terpelihara dengan baik. Di belakang bangunan terdapat makam para tokoh dari tujuh keturunan nurah pertama, yang disebut sebagai makam setonoh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!